Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Rafkah Hamizan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat nomor urut otomatis Pada saat kita memfilter data di Microsoft Excel Nah saya contohkan misalkan kita akan memfilter sebuah data ya Misalkan berdasarkan predikat lulus Nah ketika kita filter datanya maka nomor urutnya ini tidak otomatis ya Tidak berurutan maksudnya Misalkan berdasarkan yang tidak lulus Nah nomornya 2359 ya Ini nomor aslinya artinya nomornya tidak bisa berurutan Nah bagaimana cara membuat supaya nomor Walaupun kita filter nomornya tetap berurut ya Nah caranya yaitu kita buat rumus di kolom yang ini Yang nomor 1 Kita lebarkan dulu cellnya Kemudian disini kita ketikan rumus sama dengan Subtotal Kemudian buka kurung Kita pilih yang nomor 3 ya Kita pilih counta Kita klik 2 kali Kemudian titik koma Kemudian kita pilih cell B10 ini Kemudian tanda titik 2 Kemudian tutup kurung Nah di cell ini Kita buat atau kita tekan tombol F4 di keyboard Atau kita ketik manual dengan cara menekan Simbol dolar Sebelum huruf B dan sebelum angka 10 Artinya disini kita mengunci cellnya Agar tetap cell B10 saja yang terseleksi ya Oke setelah itu kita enter Nah selanjutnya tinggal kita copy saja rumusnya Sampai di baris terakhir Nah setelah itu kita bisa kita kecilkan kembali Nah sekarang kita akan coba apakah rumus ini berjalan Kita akan coba memfilter kembali Nah misalkan kita filter berdasarkan keterangan lulus Nah oke Kita filter berdasarkan keterangan predikat lulus Nomor urutnya baru susun ya Artinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Itu tadi tutorial cara membuat nomor otomatis Di Microsoft Excel Pada saat kita memfilter data Semoga bermanfaat Kita berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat kita berjumpa kembali di video selanjutnya Pada saat kita berjumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!